Info receh dari Mamen Sakura Info receh pertama yang akan Mimin infokan adalah tentang oleh-oleh 100 yen dari Jepang Di Jepang, kamu bisa menemui toko yang hampir semua barang yang dijual berharga 100 yen Beberapa dari nama toko tersebut diantaranya adalah Daiso, Kendu, dan 100 yen shop lainnya Yap, mari kembali ke topik Mimin akan memberikan 10 referensi barang yang bisa Mamen semua jadikan sebagai oleh-oleh masing-masing item cuma 100 yen Menghemat budget Mamen semua Yo, selamat bergabung di Mamen Sakura Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe channel youtube ini Like, serta share video youtube ini Dan tinggalkan komen pada kolom komentar Terima kasih dan selamat menyaksikan Info receh dari Mamen Sakura Info receh pertama yang akan Mimin infokan adalah tentang oleh-oleh 100 yen dari Jepang Bagi Mamen semua yang sudah pernah ke Jepang Atau yang saat ini tinggal di Jepang Pastinya sudah tahu dong info receh yang akan Mimin jelaskan Nah, bagi yang belum Simak ya video penjelasan Mimin Di Jepang, kamu bisa menemui toko yang hampir semua barang yang dijual berharga 100 yen Beberapa dari nama toko tersebut Di antaranya adalah Daiso, Kendo, dan 100 yen shop lainnya Salah satu toko yang cukup mudah kamu temukan di Tokyo adalah Daiso Di beberapa tempat, toko Daiso ini memiliki beberapa lantai Daiso menjual barang-barang keseharian yang rata-rata per itemnya berharga 100 yen Kalau dirupiahkan dengan kurs 130, 100 yen itu adalah 13 ribu Tidak cuma barang-barang keseharian yang ada di toko Daiso Beberapa barang unik bisa jadi oleh-oleh loh Yang bisa kamu bagikan dan kamu beli ketika kamu berkunjung ke Jepang Mari kita cek di Google Map Ada berapa banyak toko Daiso yang bisa kita kunjungi di Tokyo Salah satu toko Daiso yang lumayan besar di Tokyo adalah di Harajuku Tepatnya di Takeshita Street Takeshita Street ini merupakan salah satu tempat wisata yang wajib kamu kunjungi ketika kamu lagi ada di Harajuku Biasanya ada beberapa orang yang berlalu lalang menggunakan kostum atau baju animasi Info lebih lengkap tentang Takeshita Street ataupun Harajuku akan Mimin bahas di video selanjutnya Nah, kalau kita lihat dari website Daiso Jumlah toko yang ada di Tokyo Bahkan di Jepang sangat banyak sekali Bahkan di Jepang sangat banyak sekali Dan ukuran tokonya pun beragam Daiso ini setiap pergantian musim Barang-barang yang dijualnya pun berbeda sesuai dengan musim yang ada di Jepang Saat Mimin membuat video ini Jepang sedang musim Sakura loh Jadi, barang-barang yang dijual daiso juga bertemakan Sakura Yap, mari kembali ke topik Mimin akan memberikan 10 referensi barang yang bisa maman semua jadikan sebagai oleh-oleh yang bisa dibeli di Daiso Harajuku Barang pertama adalah pajangan Pajangan yang ada di Daiso unik-unik loh Dan Jepang abis Yang kedua, stiker atau tempelan kulkas Barang-barangnya juga berduansa Jepang Yang ketiga, kipas lipat Oleh-oleh ini cocok banget Buat tante kamu Yang keempat, mainan kunci makanan sushi Oleh-oleh ini meskipun standar Ya, worth it lah dengan harganya Yang kelima, kain pajangan dinding Oleh-oleh ini cukup praktis nih Tinggal digulung masuk koper deh Yang keenam, tas dan dompet khas Jepang Lucu ya Cocok nih buat bu-ibu Yang ketujuh, sticky note Lucu Cocok buat kamu yang masih anak sekolahan atau kuliahan Kedelapan, tas belanja praktis Bisa dilipat sampai kecil banget Dan bisa dibawa kemana aja Kesembilan, mainan dan pena singkang-seng Singkang-seng kan terkenal banget tuh Cocok nih buat oleh-oleh Yang bisa kamu kasih buat adek kamu Terakhir yang ke sepuluh Mainan mata uang yen Ya, karena buat oleh-oleh Lucu-lucu aja sih Lumayan kan barang-barang yang mimin share Untuk dijadikan oleh-oleh Masing-masing item cuma 100 yen Menghemat budget mamen semua Yang kalau mau kasih oleh-oleh Untuk satu kelas Irit oleh-oleh Jalan-jalan pun happy deh Dari Daiso sendiri Ada info receh lain loh Yang ingin mimin share Tapi di video selanjutnya ya Ditunggu Terima kasih telah menonton video ini Masih banyak loh video lain Yang bisa kamu tonton Bagi mamen-mamen semua Yang memiliki kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa pada video selanjutnya Ciao Ciao